Intro Ini tentang Imas, perempuan malang dengan fisik yang tak pernah tegak. Ke atas, ke bawah atau ke samping, itulah arah yang bisa ditetap Imas kini. Di ranjang tipis dan lusuh inilah, ia terbanding dengan posisi badan tengkurap nyaris sulit terlentang apalagi bangkit. Sejenak saja melihatnya, getir terasa menusuk batin. 25 tahun Imas dirawat ibu bunda yang telah lanjut usia. Tapi baru saja dua bulan lalu, perempuan yang paling berjasa itu pergi meninggalkan Imas untuk selamanya. Amin Mama telidamal, libur? Telidamal Itu bisa mas, sebijinya nggak diinit ya? Bisa ya, waktu itu juga bisa ya sama Bilal ya. Rejeki kalian ya, insyaallah. Rejeki kalian. Baru kemarin, 2024. Pas kapan? Bulan? Bulan. Mei, Mei, Juni. Mei. Mei, Juni, Juli. Mei. Nggak, jatuh. Jatuh di WC. Nangis di luar. Nangis baik, seling meninggal. Mau meninggal juga kan ketemunya sama saya. Pulang sekolah jam 10, jatuh dari WC, udah ada di kamar. Udah nggak sadar gitu, udah pingsan. Jatuhnya dua kali, kata Imas di WC. Pintu balik lagi. Imas bukan siapa-siapa, tapi ia tetap istimewa. Secara fisik, mungkin tangan dan kaki Imas tak banyak leluasa bergerak seperti orang normal lain. Tapi kepala, mata, mulut masih bisa berfungsi baik. Kelainan ini diduga bukan tanpa musabab yang tak bisa dijelaskan. Hanya saja, dalam rekaman ingatan Soekarni, memang tidak menunjukkan perkembangan sejak lahir. Tapi Soekarni tak pernah mengeluh. Ia tak hanya menjadi tulang punggung keluarga, tapi sosok ibu yang selalu memberi perhatian dan kasih sayang untuk Imas, satu-satunya adik tercinta. Tadi kita udah ngeliat kondisi Imas ya. Nah, biasanya Mas, kalau misalnya Imas mau ke kamar mandi, itu di sebelah mana tuh, Mas? Sebelah kanan ya. Berarti digotong ke arah sini? Iya, digotong gitu. Biasanya dari sana digotong ke sini? Iya, mandinya di sini. Tiduran juga kondisinya? Iya, kayak gitu, tiduran juga gitu. Cungkur pakai lap di bawahnya. Tidak bisa duduk atau gimana? Tidak bisa duduk atau gimana? Tidak bisa duduk atau gimana? Berarti ada kesulitan ya, Mas, kalau untuk mandi ini, Mas, dalam kondisi seperti itu? Ya, kadang-kadang sulit, kan? Tidak bisa diam, gitu-gitu terus. Kaget, tidak tahu gimana itu kalau mandi. Cari bayi. Dari lahir, gitu. Dari lahir. Tidak ada keturunan? Tidak ada keturunan, gitu. Iya. Sudah takdirnya kayaknya. Kadang-kadang susah, kadang-kadang gampang, gitu kan. Susahnya kalau Lagi sakit, ya kadang-kadang kan agak rewel, gitu. Kalau gak sakit mah biasa aja, gitu. Karena ya gimana lagi ya? Ya saya Yang harus nurusin ini, ngurus, gitu. Sampai jauh sama istri kan, misalnya. Malang bagi Imas, Ia dilahirkan untuk menjemput hari-hari yang tak bisa dinikmati keindahannya sebagai anak. Secara fisik, ia terus bertumbuh. Tapi usia, hanya membawanya pada keadaan yang memprihatinkan. Di usia yang seharusnya bisa menikmati masa-masa muda, Imas justru kini bergantung pada Soekarni. Namun, perihal tentang musabab kelainan yang dialaminya, Imas sudah putus hadapan lantaran tak punya uang untuk ke rumah sakit. Ya dulu pernah kayaknya sama mama ya. Tapi kan tetap aja kayak gini. Pertama itu ya biaya. Kedua kan, Saudara cuma saya aja satu. Jadi, Saya tadinya kan gak di sini. Kerja, kerja, gitu. Ayah meninggal, tinggal sama ibu tadinya. Kemarin ibu meninggal. Jadi, sama saya sekarang gitu. Sampai berapa tahun itu? 25 tahun. Terakhir kemarin. Tuhan pasti punya rencana yang indah tentang keterbatasan Imas. Begitu juga ketika kisahnya menyentuh banyak orang untuk tergerak mengulurkan pertolongan. Lewat salah satu kisahnya yang diangkat ke dalam sebuah konten, berbagai bantuan datang menghampiri salah satunya kursi roda. Waktu itu ada teman ngasih tahu ke saya, Agni namanya. Jadi, dia yang ngajak saya ke Imas. Jadi, waktu itu menceritakan bahwasannya Imas ini adalah anak defable, tapi aktif dan memang dia itu ceria anaknya. Dan waktu itu langsung kita datang ke sini, masih ada ibunya saat itu. Jadi, kayak nge-vlog aja biasa, dan Alhamdulillah banyak respon positif dari varal followers, dan ada kayak bantuan-bantuan gitu buat Imas, buat jajan lah intinya seperti itu. Kalau dulu-dulu Mas, secara itu sembako, dari kelurahan mungkin, dari dinas cipta karya, enggak, enggak, enggak tahu itu. Kalau sekarang-sekarang, insya Allah kedepannya saya juga akan perjuangkan, ya segeru pengurus RT, saya akan berkomunikasi dengan atasan-atasan saya seperti RW, juga kelurahan gitu. Hari ini, dan hari-hari di tahun-tahun yang sudah lewat, Imas dan Soekarni menikmati perjalanan melelahkan juga menyakitkan. Tapi ujian hanya bisa ditaklukkan dengan sabar. Imas mungkin tak sempurna seperti perempuan lain, tapi ia tetap gadis berhati malaikat, yang murah senyum dan baik kepada siapapun. Inilah yang membuatnya tetap dicintai dan disayangi oleh orang sekitar, yang selalu suka rela mendolongnya tanpa pamre. Sering, sering bercerita. Kalau suka main tuh, suka lihat TikTok. Itu, abis lihat, suka lihat bareng-bareng gitu. Kalau saya ada kerjaan ya, kadang-kadang kesini pagi gitu. Kalau gak ada kerjaan ya, saya disini aja. Ya tetangga ya, kadang-kadang gak kesini main gitu. Gitu, susah gitu ya. Harus berdua sama Ica gitu dibantuin. Kalau mau mandi juga. Kemarin juga dibantuin berdua. Susah. Gak bantu ini, bantu dibajui, dimandiin, bareng-bareng gitu. Jarang sih kalau hanya gak ada, baru dibantuin. Leknya sebuah ujian harus dijalani bukan dihindari. Kisah diri, perempuan yang setia mendampingi dan berawat sang suami yang gagal gejal selama 9 tahun, menjadi kisah yang menggugah hati banyak orang, sekaligus menjadi inspirasi dalam rumah tangga. Keteguhan cinta dan kesahabatan riri merawat suami melewati masa-masa tersulit tanpa menyerah, jadi contoh dan suri tauladan bagi banyak orang di luar sana. Aku merasa mertuaku adalah mertu yang terbaik di dunia. Karena dia tidak ingin membawa anak orang lain untuk ikut merasa penderitaan bersama anaknya yang sakit, jadi aku langsung ditawarin. Jadi, ini bukan sehari-dua hari, takutnya riri gak kuat. Ayo mamah anterin ke rumah orang tua, kita kembalikan lagi dari kebaik-baik. Seperti apa juga kisah perjalanan ini, Carlina, yang hengkang dari dunia hiburan lalu menemukan Hidayah? Saksikan sesaat lagi, hanya di Insert Investigasi. Saksikan sesaat lagi, selamat menikmati.